Topan Nan Madol Topan Nan Madol Angin berembus dengan kecepatan hingga 270 km per jam dan menuju ke sekitar 200 km utara timur laut Pulau Minami Daito, bagian dari serangkaian pulau terpencil di Okinawa. Topan Nan Madol diperkirakan akan mendekati atau mendarat pada Minggu 18 September di Prefektur Kagoshima, kemudian bergerak ke utara pada hari berikutnya lalu menuju Pulau Utama Jepang. Kepala Unit Perkiraan Badan Meteorologi Jepang Ryuta Kuraro mengatakan ada resiko badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan ada gelombang tinggi, gelombang badai dan rekor curah hujan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos.